Intro Star Christian mempersembahkan Gangster Sebuah film dengan genre yang terbaru Projek Gangster ini dimulai sekitar satu setengah tahun yang lalu Pada saat saya melakukan brainstorming Mas jujur pada waktu itu saya tantang Untuk membuat sebuah cerita yang di dalamnya ada aksen Di samping ada drama dan romantisme Tahap pertama dari apa yang saya lakukan yaitu menyusun sebuah story atau film story Kurang lebih 7 halaman, 10 halaman gitu Itu saya tulis kemudian saya share ke produser Dan waktu itu belum ada, belum pasti yang siapa yang mencredarain Dari situ kemudian ada pembicaraan lagi, diskusi lagi Cerita ini udah asik Coba dikembangkan lagi menjadi treatment Treatment itu semacam urutan adegan Kira-kira sudah menggambarkan gambaran secara utuh film yang akan kita buat Begitu treatment udah jadi, kita merasa bahwa kita udah perlu Untuk menghadirkan seorang sutradara yang akan mengeksekusi gangster ini Dan akhirnya Pajar Nugros diajak terlibat Kira-kira saya mengembangkan cerita gangster ini Dengan co-produsernya Dido Serbia dari Star Vision juga Mau dibawa kemana arahnya filmnya, kemudian treatmentnya akan seperti apa Gangster yang bercerita tentang seorang kesatria yang mencari jati dirinya Dalam sebuah petualangan penuh adrenalin selama tiga hari Tentunya butuh sosok yang pas Sosok yang memerankan tokoh jamroni Sehingga akhirnya kita menemukan Hamis Daud Tapi, bukan hanya Hamis Daud yang kita butuhkan Karena begitu banyak karakter dalam gangster ini Saya bersyukur sekali bahwa beberapa pemain Adrian Sastro mau tampil, Kang Nyayan untuk main Kemudian Kang Dede Yusuf juga Kemudian Gimo, Andri Adian Kemudian Kelly Kandiono, Gus Guncoron Jadi setiap karakter ini memiliki misi dan fungsi masing-masing Yang dihadirkan untuk membuat penonton juga merasa terlibat dalam ceritanya Mereka harus merasa terancam oleh tokoh-tokoh yang jahat Mereka juga jatuh hati pada tokoh-tokoh yang baik Karakternya sih dari kecil ini Dia itu baik, mudah senyum, panah menari Dan juga dia baik banget sama Jamroni Sari ini selalu mendukung aktivitas yang Jamroni lakukan Dia juga baik aku, makanya aku juga baik Jamroni kecil didikeras oleh bapaknya Karena bapak Jamroni ini tidak suka melihat Jamroni berperilaku merugikan orang lain Pas Tohari mau meninggal, Tohari bilang bahwa si Jamroni ini bukan anaknya Hai Ron, ini aku, Sari Sekarang aku menetap di Jakarta Belasan tahun berpisah antara Sari dan Jamroni Yang tadinya mereka itu sangat dekat sekali waktu kecilnya Jadi waktu kecil Sari kecil nari, dilihatin Jamroni Apapun ada kesusahan saling membantu Pokoknya mereka itu sangat dekat sekali Dia berikan motivasi untuk menjadi lebih kuat Menjadi lebih dewasa Lupakan masalah lalu dan just live life to the fullest Maturno nyo, Pak Aku pamit Jamroni pergi ke Jakarta untuk cari tahu tentang dirinya Nyampe di Jakarta, udah ada masalah Ini belayah gua, enggak ada ceritanya orang luar Berani melakukan supir disini Ini nyangka, mengambil bisnis orang lain Sampai dia berantem-berantem sama preman-preman pasar disitu Dikejar-kejar sama preman, akhirnya pas dia lagi lari Ditabrak sama munggu Karena mobil ini juga lagi dikejar sama orang lain Yang tabrakin si Jamroni ini Si Retta Anyway, actionnya mulai disitu Si Retta ini, dia kabur dari rumah Bergera-gera bapaknya maksa dia nikah sama orang yang dia enggak mau nikahi Dan ini teman bisnis bapaknya Disini Astuti sangat amat tidak setuju Sementara Hastomo sudah menyetujui itu Jadi disinilah ada konflik yang besar Hastomo pernah berhutang nyawa sama Amsar Hastomo hampir terbunuh kalau tidak ditolongin oleh Amsar Dia janji sama saya kalau dia mau menikahkan anaknya sama adik saya